Akibat kemarau panjang, ratusan warga di Sukabumi menjalankan sholat istisko atau sholat untuk meminta hujan lantaran warga sudah 5 bulan tidak mendapatkan air bersih. Sementara itu di Mamuju, petugas Damkar Kewalahan saat menevakuasi sarang tawon ganas sehingga harus menggunakan alat pelindung diri. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ratusan warga Rabu pagi menjalankan sholat istisko atau sholat meminta hujan di lapangan Sekarwangi, Cipadak, Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan lantaran warga setempat sudah 5 bulan kesulitan mendapatkan air bersih hingga beberapa sawah gagal panen akibat kemarau panjang. Data BPPD Sukabumi mencatat 25 kecamatan dan 75 desa sulit mendapatkan air bersih. Warga pun berharap mendapat suplai air bersih berkala dari pemda setempat dan hujan segera turun. Petugas Damkar di Mamuju, Sulawesi Barat, selasa siang berupaya mengevakuasi sarang tawon di rumah warga di perumahan PT Entegar 77. Petugas yang harus menggunakan alat pelindung diri pun sempat kewalahan lantaran sulitnya mengevakuasi sarang tawon. Setelah satu jam berupaya, sarang tawon berjenis afinis yang ganas dan beracun itu dapat dipindahkan. Dimintai konfirmasi pada Rabu, petugas Damkar mengatakan sarang tawon tersebut dikubur agar tak lagi membahayakan warga sekitar. Limbah serbuk kayu dari pabrik pengolahan kayu di Jombang, Jawa Timur dikeluhkan warga lantaran menjemahari udara dan mengotori rumah warga. Setiap hari warga pun harus membersihkan rumah yang dipenuhi debu tebal serbuk kayu. Selain itu, hingga Rabu siang masih ada warga yang dilarikan ke rumah sakit lantaran terkena infeksi pernapasan. Meski sudah dilaporkan warga ke Dinas Lingkungan Hidup Setempat dan pihak desa sudah berupaya menagi janji pabrik kayu, tidak akan mencumpar lingkungan warga lagi, hingga kini belum ada konfirmasi dari pabrik kayu tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!